Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu kembali akan menerima vaksin kedua COVID-19 Kamis 28 Januari 2021. Penyutikan vaksin akan dilakukan di Puskesmas Multiwahana Kecapatan Sakokota, Palembang. Selain gubernur, sejumlah pejabat utama lainnya juga dijadwalkan mengikuti vaksinasi kedua, yakni Pangdam 2 Sriwijaya Mayjan Agus Soehardi dan Kapolda Sumsel Irjan Eko Indraheri. Untuk vaksinasi kedua, Puskesmas Multiwahana menyiapkan 10 dosis vaksin termasuk petugas vaksinator. Sama seperti vaksinasi pertama, penerima vaksin akan melalui pendaftaran, dilanjutkan dengan screening untuk memeriksa kelayakan penerima vaksin, baru dilanjutkan ke penyuntikan dan observasi selama 30 menit. Jadi kita sudah menyiapkan tempat untuk penyuntikan besok, jadi ada 3 spot di sini. Pertama itu spot untuk transit, kedua spot pelayanan, dan yang ketiga spot untuk observasi. Kemudian kita juga menyiapkan personil yang akan membantu dan terlibat di kegiatan besok, seperti untuk alur pelayanan meja 1, 2, 3, 4 kita terlibat di situ. Kemudian untuk sarana-prasarana pendukung lainnya, sudah kita siapkan, termasuk juga vaksin yang akan dipergunakan untuk kegiatan besok. Jelang vaksinasi kedua, Herman Diru mengaku mempersiapkan fisik dengan menjaga stamina dan kebugaran tubuh. Jadi vaksin kedua ini kan sebenarnya dosis, untuk memenuhi dosis pertama. Persiapan khusus ya jaga stamina, karena memang sebelum ini kan kita harus mempersiapkan tensi, mempersiapkan agar gula darah dan tensi tidak naik, terus ada nggak jantung misalnya, ya mudah-mudahan sehat lah. Vaksinasi COVID-19 Sinovac dilakukan dua kali penyuntikan, untuk penerimanya masing-masing sebanyak 0,5 mm dengan jarak waktu 14 hari.